Bismillah, halo semuanya. Kali ini saya akan membagikan tutorial tentang slide zoom, atau lebih tepatnya scrolling slide zoom ya. Jadi tampilan dari slide presentasi teman-teman akan seperti sebuah slider. Kita bisa kembali ke slide sebelumnya menggunakan navigasi back ini. Di sini juga terdapat navigasi. Jadi, teman-teman bisa menggunakan ini untuk menampilkan tiap 3 slide ya. Oke guys, mari kita mulai latihannya. Di sini telah saya sediakan contoh template ya untuk prakteknya. Terdapat 6 slide, termasuk yang pertama ini. Pertama kita masukkan slide zoom. Di menu insert, lalu zoom, dan pilih slide zoom. Di sini kita pilih semua slide, kecuali slide 1 ya. Lalu klik insert. Ini sudah ada thumbnail dari kelima slide yang dipilih tadi. Kita akan hilangin dulu bordernya. Di menu zoom, zoom border, kita pilih node line. Sekarang kita atur posisinya. Sebelumnya saya berikan dulu efek shadow ya. Masih di menu zoom, lalu zoom efek, shadow. Saya pilih yang pertama aja ya. Oke, sekarang mari kita atur lagi posisinya. Ini saya simpan di ujung sini ya. Kemudian blok semua objek. Lalu alignment. Lalu distribut horizontal. Akhir jarak antara objeknya sama ya. Alignment bisa juga teman-teman temukan di zoom format ya, atau menu zoom. Kita berikan lagi align top. Kemudian kita group. Ctrl G. Lalu kita atur posisi untuk slide pertama. Kita tampilkan guys ya, agar mudah dalam mengatur posisinya. Kurang lebih seperti itu ya. Silahkan teman-teman sesuaikan sendiri, mau ke bawah lagi atau bagaimana. Sekarang kita aktifkan return to zoom untuk setiap thumbnail zoomnya. Di menu zoom, lalu centang return to zoom. Ini kita harus lakukan satu per satu ya, karena checkbox return to zoomnya akan disable jika dipilih lebih dari satu thumbnail. Oke, selanjutnya kita akan membuat navigasi pertama untuk ke next dan previous slide berupa tanda fana. Di sini saya menggunakan icon yang disediakan powerpoint ya. Di menu insert, lalu icons. Apabila tidak tersedia di powerpoint kamu, silahkan cari di internet, icon SPG yang berbentuk tanda panah ya. Oke, di sini kita cari dengan mengetikkan arrow. Kita akan menggunakan yang ini. kita berikan warna putih. Lalu kita rotasi ke arah yang berlawanan. Teman-teman sesuaikan aja ukurannya sesuai selera ya. Kemudian kita insert action untuk menunjuk ke slide selanjutnya. Di menu insert, lalu action, hyperlink to next slide. Lalu oke. ini kita duplikat. Ubah lagi rotasinya. Kemudian kita ke action lagi. Ubah hyperlink ke private slide. Untuk yang pertama ini kita simpan dulu di bagian luar slide ya. Nanti kita munculkan di slide selanjutnya. Oke, sekarang kita duplikat slide-nya. Jangan lupa transisinya menggunakan morph ya. Teman-teman bisa melihat video saya tentang natural transisi morph. Link di deskripsi. Baik, sekarang kita masukkan tanda panahnya di dalam slide. Kemudian ini kita geser ke kiri. Nantinya akan bergeser dengan perlahan dengan membantuan transisi morph. Tekan shift ya saat menggeser agar hanya bergerak lurus. Kira-kira untuk slide 2 seperti ini ya, posisi thumbnail-nya. Kita lihat preview transisinya. Seperti ini ya, efek dari transisi morph. Oke, kita lihat dulu dalam tampilan layar penuh. Ini ke next slide. Dan ini untuk ke previous slide ya. Baik, kita duplikat lagi slide kedua ini. Lalu kita geser lagi ke kiri. Seperti itu. Kita duplikat kembali slide-nya. Geser lagi seperti tadi. Oke. Dengan begitu, semua thumbnail slide zoom telah ditampil. Jika jumlah slide yang ingin ditampilkan lebih banyak dari ini, teman-teman tinggal duplikat lagi ya, sampai semua slide bisa ditampilkan. Baik, sekarang saya akan menambahkan semacam scroll bar. Ini opsional saja ya. Saya buat save resuki dulu. Saya tempatkan di bawah thumbnail-nya. Hilangin garisnya. Saya berikan warna putih. Kemudian saya akan memberikan efek transparan. Sekitar 90-an persen ya. Buat lagi sebuah save persegi yang bisa diatur ke lengkungan sudutnya. Rounded corner ya. Karena ada 4 slide, jadi panjangnya 1.4 dari lebar slide. Tempatkan di tengah-tengah persegi yang sebelumnya. Note line dengan warna putih. Berikan juga efek transparan, tapi lebih kecil dari sebelumnya. Kira-kira seperti ini ya. Lalu atur ke lengkungan sudutnya. Yang ini tinggal kita salin ke slide-slide selanjutnya. Kita geser posisi scroll bar-nya. Seperti itu. Kemudian kita copy lagi. Dan ini yang terakhir. Sekarang kita lihat hasilnya dengan scroll bar yang baru dibuat. Scroll bar ini bisa jadi semacam petunjuk seberapa jauh lagi slide akan berakhir. Sekarang kita akan buat navigasi yang terakhir. Kalau tadi navigasi tanda panah itu akan menampilkan thumbnail satu per satu. Kalau yang ini akan melompat ke slide pertama dan terakhir yang ada slide zoom-nya. Dalam hal ini ke slide tempat. Buat save lingkaran. Kemudian duplikat. Yang ini kita berikan warna putih sebagai tanda diaktif. Atur posisinya sesuai dengan template yang teman-teman buat ya. Ini saya bikin dua aja menuju ke slide pertama dan keempat. Mungkin saya teman-teman akan butuh lebih dari ini jika slide presentasi teman-teman ada banyak ya. Kita masuk dahulu ke selection pane. Kita modifikasi sedikit nama dari objek lingkaran ini. Sehingga transisi perpindahannya akan lebih alami kelihatannya. Misalkan ini namanya first. Ingat untuk memberikan dua tanda seru sebelum nama objeknya. Ini bertujuan agar transisi morph menganggap objek yang ada pada slide yang satu sama dengan yang ada di slide-slide lainnya. Ini juga kita ganti namanya. Kemudian kita berikan action. Hyperlink to last slide. Kemudian yang ini ke first slide. Sorry ini bukan ke slide terakhir ya. Tapi ke slide tempat. Kita pilih slide. Ini ya slide keempat atau slide terakhir yang ada slide zoomnya. Lalu kita pilih slide tempat. Lalu oke. Sekarang ini tinggal kita saling ke slide-slide yang lain. Ini adalah slide tujuan dari actionnya. Yang ini kita berikan warna putih. Dan ini kita hilangin warnanya. Baik kita lihat. Seperti itu ya. Baik yang terakhir atur posisi dari lingkaran-lingkaran ini. Yang penting beda posisinya setiap slide. Sehingga pada saat transisi lingkarannya akan ikut bergerak. Sudah selesai guys. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Salamaki, tapada, salamak. Selamat menikmati. Selamat menikmati.